...melihat dampak abu vulkanik yang sampai ke kota Yogyakarta kemarin. Bagaimana kondisinya saat ini, Danita? Ya, Abraham juga pemirsa betul sekali di hari kedua dampak dari erupsi Gunung Kelut yang terjadi di Yogyakarta. Hari ini memang pemerintah di Yogyakarta menginstruksikan kepada seluruh warga Yogyakarta instansi terkait, baik TNI Polri dan juga instansi yang lainnya untuk melakukan pembersihan dan juga penyemprotan abu vulkanik di lingkungan sekitar mereka ataupun di titik-titik jalan-jalan protokol serta di fasilitas-fasilitas umum yang ada di Yogyakarta. Seperti yang kami patau pemirsa di kawasan Jalan Malioboro ini, pagi tadi di kawasan ini sudah mulai dilakukan pembersihan oleh tim gabungan, baik dari personil TNI, polisi, dari pemerintah di Yogyakarta maupun warga sekitar yang bergotong-royong untuk melakukan pembersihan di sepanjang Jalan Malioboro ini. Karena memang sejak kemarin, sejak kemarin atau dini hari kemarin di kawasan Yogyakarta diselimuti oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Kelut. Saat ini kondisi terkini di Jalan Malioboro memang sudah bersih, tadi dilakukan penyemprotan, sudah bersih, tidak ada lagi abu yang membuat beterbangan begitu. Meski demikian, warga di Yogyakarta memang masih dihimbau untuk selalu mengenakan masker karena di titik lain masih dilakukan pembersihan atau pembersihan belum selesai dilakukan hingga saat ini. Untuk Jalan Malioboro sendiri saat ini masih ditutup untuk kendaraan roda 4 karena di kawasan ini masih dilakukan pembersihan. Pembersihan belum selesai, baru sebagian di Jalan Malioboro ini yang sudah dilakukan pembersihan, penyemprotan, penyampuan begitu oleh petugas gabungan. Untuk aktivitas di Jalan Malioboro ini, jika kemarin bisa dikatakan aktivitas perekonomian hampir lumpuh karena hampir seluruh toko-toko di kawasan Jalan Malioboro ini maupun di jalan-jalan lain, di tempat-tempat di Yogyakarta atau kawasan-kawasan lain di Yogyakarta ini tutup, hari ini sebagian sudah mulai buka. Seperti yang kami pantau ada kuliner yang sudah mulai buka, namun beberapa toko batik memang masih memilih untuk menutup karena masih ada sisa-sisa abu vulkanik yang terjadi kemarin atau hujan abu dari Gunung Kelut yang terjadi kemarin di wilayah Yogyakarta. Sementara untuk kawasan selain di Malioboro ini, pemerintah setempat melalui tim gabungannya juga melakukan pembersihan untuk titik-titik lain seperti di kawasan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Mengingat bahwa sejak kemarin pukul 6 pihak Bandara Adi Sucipto sudah menutup karena memang kondisi dari runway diselimuti oleh abu vulkanik. Ada sekitar 127 jadwal penerbangan, baik tiba maupun berangkat yang ditunda karena masih diselimuti oleh abu vulkanik. Hari ini di Bandara Adi Sucipto juga dilakukan pembersihan, baik penyamporotan maupun dilakukan penyapuan begitu abu vulkanik yang masih ada di Bandara Adi Sucipto. Selain di Bandara Adi Sucipto, juga di kawasan Tugu Yogyakarta yang merupakan ikon Yogyakarta juga dilakukan pembersihan water cannon dari pihak kepolisian yang tadi juga diterjunkan untuk menyemprot wilayah sepanjang jalan Tugu Yogyakarta, baik di Penogoro maupun Manggubumi. Sementara untuk aktivitas perkantoran memang di hari Sabtu ini sebagian kantor memang tutup sementara untuk sekolah hingga saat ini masih diliborkan oleh pemerintah di Yogyakarta ini.